Oke teman-teman selamat malam ketemu lagi dengan Surya MS Retain Investment teman-teman semuanya ya Baik teman-teman pada kesempatan kali ini malam hari ini saya akan update untuk BNB IDR teman-teman Jadi kalau di video saya sebelumnya di daily BNB IDR Dan tagline saya adalah bukan tagline ya temanya kemarin itu adalah masih belum menguat lebih lanjut untuk BNB IDR disini Ya disini adalah video terakhir saya atau ya mungkin sekitar 3 hari yang lalu saya update BNB IDR belum ada penguatan lebih lanjut Kemarin saya tidak sempat update teman-teman yang hari ini hari ini saya langsung update untuk BNB IDR Untuk harga teman-teman lihat di chart untuk harga BNB IDR hari ini adalah opening day itu berada di atas MA5 teman-teman ya Nah ini saya perbesar opening day berada di atas MA5 langsung naik dan saat ini untuk BNB ada berada di hikenya dari daily Jadi di harga Rp5.700.000 teman-teman ya Kemarin saya tidak sempat update kemarin sebenarnya juga sudah hammer di atas MA5 dan hari ini juga hammer dengan hari ini hampir full marubozu Candle terakhirnya di daily Untuk harga saat ini untuk BNB dia untuk support dia ada di Rp4.800.000 di retracement 23 Ini adalah supportnya support dari Fibonacci nya Kemudian untuk resistan Untuk resistan dia berada di Rp5.850.000 disini teman-teman ya Oke sedikit ada gangguan tadi Kemudian untuk harga ini harga MA20 MA20 saat ini dia berdekatan sekali dengan retracement 38 teman-teman Jadi disini di area yang saya tunjuk ini Di area yang saya tunjuk ini ada dua resistan penting Yaitu MA20 MA20 dan juga Retracement 38 Resistant 38 Di sekitar Rp5.850.000 Teman-teman perhatikan di titik itu Karena apabila berhasil menembus di atas sekitar Rp5.890.000 Rp5.900.000 Maka ada kemungkinan akan terjadi Golden Cross Ma Golden Cross harganya teman-teman Harganya belum Golden Cross MA520 belum Cuman harganya udah menyentuh MA20 Seperti itu MA20 sekarang yang warnanya hitam nih teman-teman ya Kalau harga MA5nya sendiri Saat ini masih di sekitar Rp5.100.000 Jadi kemungkinan untuk Golden Crossnya masih Perlu naik lebih lanjut Jadi mungkin di kisaran Mendekati resistan Rp50 Baru mungkin harganya akan Golden Cross untuk MA5 ke-20 Karena seperti yang teman-teman tahu Moving Average itu kan lagging indikator teman-teman ya Jadi dia bergerak setelah harga bergerak Sebenarnya saya jarang menggunakan Moving Average teman-teman ya Kalau teman-teman yang melihat video-video lama saya Saya tidak menggunakan indikator Moving Average Ya kadang hanya Saya gunakan untuk membantu saja Tapi sifatnya tidak dominan Jadi artinya kalau teman-teman sudah memegang Support resist dengan menggunakan Fibonacci Sebenarnya cukup itu aja Dan ditambahkan dengan volume Kalau kita lihat sekarang untuk Untuk BNB Ini kan tadi supportnya di Rp4.830.000an Supportnya dan resistannya ada bersamaan Di sekitar Rp5.850.000an Dan kalau di MA ya MA20 tadi disini Di sekitar Rp5.9.000an juga Itu resistannya ya Tapi kalau misalkan tidak menggunakan itu Bisa juga teman-teman matikan seperti ini Dan hanya menggunakan Fibonacci saja Karena Fibonacci ini sudah sangat cukup Bagi teman-teman untuk Memantau pergerakan harganya Dan ditambah dengan volume tentu ya teman-teman Karena volume adalah bahan bakar dari tren Apabila naik dengan dorongan volume Maka kenaikannya akan kenceng Dan ketika Naik tanpa volume Biasanya Kenaikannya tidak berlanjut teman-teman ya Seperti itu Seperti ini Kenaikan ini Dengan volume kecil Sehingga turun ya teman-teman Seperti itu Jadi Setiap kenaikan Sebenarnya harus perlu Namanya dorongan volume Setiap tren Seperti itu teman-teman ya Setiap tren naik Harus ada dorongan volume Kalau ini untuk BNB Saya sampaikan di video terakhir juga Dia mantau dari MA200 Ini bagus sekali Dan secara pergerakan Kalau kita lihat Semacam ada Uptrend price channel Teman-teman bisa melihat secara detail Pada chart yang lebih Pendek waktunya Kalau teman-teman lihat Kalau dalam pergerakan saat ini Ya dia ada satu Resistannya Ya kira-kira seperti ini Dan kalau kita tarik Ini adalah satu bentuk Ascending triangle Yaitu triangle yang Sekitiga yang naik Teman-teman ya Kayak gini Kecenderungannya Kalau ada break Volume Ada spike volume Nanti akan break Seperti itu Di sini untuk MACD Sudah di atas 0 MACD line Dan signal line Juga sudah di atas 0 4 jam Secara signal oke Kalau kita lihat Di dalam satu jam Di dalam pergerakan satu jam Untuk harga Sudah di atas MA200 Widget ini sangat oke Ya karena saat ini Juga kemarin Ketemu resist disini Dan saat ini ketemu resist Maka akan perlu Dorongan volume Untuk membuat harga ini Kuat untuk naik Kalau volume nya Tidak cukup kuat Kemungkinan Kenaikan BNB Ini juga masih akan Tertahan teman-teman ya Kalau kita lihat Pada saat berada Disini kemarin Pada saat berada Disini kemarin Maka Kondisi dari MACD nya ini Sedang turun Sedangkan ketika Berada disini Sama-sama di atas MA200 Tetapi kondisi MACD nya sedang Naik Sehingga kalau Misalkan Ini ada dorongan Volume Volume yang lebih tinggi Kemungkinan Kondisi ini akan Berbeda dan Membuat BNB bisa Break resist Ini teman-teman ya Resistan ini Oke teman-teman Demikian update Dari saya Untuk BNB IDR Secara umum Saya Melihat ada Satu percobaan Menguat Atau istilahnya Percobaan Menembus Resistan Dari BNB Nah Kalau kita lihat Dorongan volume Ini masih perlu Masih diperlukan Adanya Dorongan volume Yang lebih tinggi Untuk bisa Break dari Kondisi triangle Ini teman-teman ya Disini Baik demikian Dari saya Suria MS Trade & Investment Terima kasih Teman-teman yang masih Mengikuti Channel MS Trade & Investment Selamat menikmati